Mengamatinya terkait refleksinya atau dampak negatifnya terhadap IISG dan juga pasar rupiah kita untuk mungkin hingga akhir Maret ini ataupun selama peristiwa atau fenomenanya juga masih gencar ini seberapa besar dampaknya Pak Heri? Sampai saat ini asesmen kita itu adalah dampaknya itu akan minimal ya karena biar bagaimanapun juga kalau kita lihat Indonesia itu ekonominya itu bisa dikatakan close end economy jadi keterkaitannya dengan pasar global itu tidak terlalu banyak khususnya untuk sektor perbankan juga kalau kita lihat sektor perbankan di Indonesia itu lebih memberikan titik berat kepada sektor domestik jadi untuk pembiayaan domestik jadi bisa dikatakan ya dampaknya minimal terhadap IISG dan sektor keuangan di Indonesia oke dampaknya berarti sangat kecil atau minimal tapi pastinya Anda minimal pasti ada di sana Anda melihatnya dampaknya walaupun kecil itu ada dampak di mana dan juga di sektor apa Pak Heri? nah kalau misalnya kita lihat yang namanya ini sebetulnya kalau kita bicara tentang Indonesia ini yang namanya market mode saat ini bisa dikatakan sektor keuangan itu sedang dalam sorotan tetapi kalau kembali lagi kepada perbankan di Indonesia misalnya perbankan di Indonesia itu pure financial intermediaries yang berikutnya sektor perbankan di Indonesia itu diversifikasi dari sisi depositornya dan diversifikasi dari loan portfolio-nya itu juga bisa dikatakan jauh lebih terdiversifikasi atau diversifikasinya cukup baik jadi ya market mode kalau orang lagi selainnya nggak mode ya seperti apa kira-kira seperti itu Mas Prat oke baik walaupun secara kinerja begitu ya tidak akan banyak berpengaruh juga terhadap perbankan kita tapi apakah memang secara emiten atau kinerja harga emiten perbankan juga Anda melihat ada pengaruh walaupun sedikit Pak Heri? selalu ada kemungkinan untuk itu tetapi sekali lagi kalau kita percaya bahwa perbankan di Indonesia itu solid justru kayaknya saatnya untuk masuk untuk misalnya sektor perbankan di Indonesia oke baik berarti kemungkinan memang ada begitu ya apakah resiko ini juga cukup besar andai Anda lihat terhadap kinerja harga tentunya di pasor saham terhadap emiten di perbankan digital mungkin yang mana juga lebih erat kaitannya dengan teknologi sebetulnya itu berkaitan dengan loan portfolio aset quality dan konsentrasi dari para depositor jadi mau istilahnya kalau kita bicara bank digital itu adalah mekanisme channelingnya channeling istilahnya untuk loannya kemudian juga channeling untuk memperoleh deposannya jadi sepanjang modelnya itu adalah semuanya serba diversifikasi kita sih merasa bahwa dampaknya itu akan relatif minimal bahkan kalau misalnya kita lihat mungkin ini adalah window untuk masuk lebih banyak mengoleksi saham-saham perbankan oke baik apakah memang untuk dampak seminimal mungkin ini juga terlihat ataupun tercermin pada emiten-emiten di sektor teknologi kita Pak Heri sampai dengan kalau kita lihat gini Teh kalau misalnya kita lihat sampai dengan hari ini ya bisa dikatakan sektor teknologi di Indonesia itu sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan dan perhatiannya sejak tahun 2023 ini itu adalah seberapa besar emiten-emiten tersebut khususnya di sektor teknologi untuk dapat memberikan operating profit jadi apa titik beratnya sebetulnya pada sektor usahanya sendiri bagaimana para emiten teknologi tersebut menjalankan bisnisnya oke baik Pak Heri ini mengamati juga terkait perkembangan dari startup Tanah Air yang mana juga sebetulnya kurang lebih sama begitu ya masih cukup bakar-bakar duit begitu untuk menghidupi operasional dari perusahaannya Anda mengamatinya walaupun secara prospek begitu banyak yang mengatakan untuk saham di emiten sektor teknologi itu cukup baik tapi mungkin bisa mengambil cuannya masih cukup lama Anda mengamati ataupun Anda sepakat atau tidak terkait pernyataan tersebut? kalau kita bicara investasi di saham investasi di saham itu adalah investasi jangka panjang kecuali kalau memang tujuan Anda adalah untuk bertransaksi istilahnya jual beli naik 1 poin 2 poin jual turun 1 poin 2 poin itu beli tetapi konsep dasar dari investasi di saham itu adalah investasi jangka panjang selamat menikmati selamat menikmati